kalau tidak matur-matur ini sudah mulai kalau ada tripod bagus live Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du, kawalallahu ta'ala fi kitabihil karim kullu nafsin da'iqatul ma'un thumma ilayna turja'un wa kawala Rasulullah s.a.w al-mautu babun wa kullu nasi dahiluhu Alhamdulillah, pada pagi hari ini ahad tanggal 6 Oktober tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 3 Robi Uthani tahun 1446 Hijriah saya berkesempatan Soan Lik Sahiron, beserta Lik Rati Lik Husni, beserta Ibu Indang Lik Sumaryono, beserta Bubri dalam rangka untuk ta'ziah walaupun agak telat karena kalau ini hari ahad ahad yang lalu 1 minggu Mbah Niti Pawiro Mbah istri saya, juga Mbah saya karena beliau nanti mungkin ada yang bisa menjelaskan hubungannya dengan Mbah Samroji itu atau hubungannya dengan Mbah ya Samroji itu seperti apa tapi tampaknya masih dekat sebetulnya dan saya mohon maaf nanti kepada Lik Zeni dan yang lain semuanya karena saya telat ta'ziah mestinya kemarin untuk bisa 7 hari namun tampaknya ya tidak ada kata telat ya saya hari ini Soan dan saya mau menyapa Lik Zeni pertama-tama Assalamualaikum Lik Zeni ya Lik Ustazah warahmatullahi wabarakatuh ini nyurupakan punten kalau Soan ini sepindah selatuh rahim kami kalipun mengaturakan Bilo Sungkowo yang sedalam-dalamnya mudah-mudahan Mbah Niti Pawiro situ membawa iman dan Islam amin mudah-mudahan beliau wafat husnul khotima demikian juga Mbah Sahiron yang sudah berpulang mendahuli beberapa tahun yang lalu tahun berapa Mbah Sahiron wafat 2011 nah 2011 lalu tahun 2024 disusul Mbah Niti dan para pemirsa diinformasikan ini urut dari sebelah sini Lik Sahiron ini Garwane Belio Lik Rati lalu disebelah sana itu putra yang ketiga Lik Sumaryono yang disini putra kedua Lik Husni dua-duanya atau tiga-tiganya adalah guru-guru saya apalagi Lik Husni yang pernah ngajar saya surat apa alam Lila karena saya ingat minju'i'i'u'a'manahum itu sambian nemoco gunung koyo kucing nantian minju'i'u'aniku beliau waktu saya kecil dulu diajari dan ternyata yang ngajarin beliau juga bapak saya lalu nanti kita akan dialog-dialog hal-hal yang kaitan dengan kematian ya hal-hal yang prinsip karena ada ardailil umur tadi beliau menyebut ardailil umur dalam Al-Quran dua kali disebutkan dan diantara sekian banyak manusia itu ada yang dipanjangkan umur sampai umur lanjut atau umur pikun nah beliau juga mengalami ini Lik Husni terkait kepikunan Mbak Niti itu nanti mungkin yang paham sekali Lik Sahiron karena beliau wafat di apa di rumah beliau di rumah Lik Sahiron ya nanti mungkin ada cerita-cerita monggo kaitan dengan itu tapi maturuk lo ngatan menigo dan mudah-mudahan doa kita dikabur Allah subhanallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwada ila bilah wa idha sobatum musibah walu inna lillahi wa inna ilahi roji'un amabadu yang sangat kami hormati dan kami banggarkan Bapak G. Haji Dr. Muhammad Nurul Irfan MAG yang kami hormati Ibu Hajah calon Hajah calon Hajah karena belum haji dan juga kakakku dan adekku istriku yang kami cintai dan kami sayangi Ibu Indang Susilawati marilah kita bersama-sama memajatkan puji tasyakur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat hidayah taufik inayahnya sehingga pada pagi hari ini Alhamdulillah Mas Irfan dari Jakarta keroyoroyo rawuh di rumah kami saya perlu untuk takziah Bapak kami Mbah Niti Pawiro yang sudah diparingnya Allah usia pikun 103 tahun subhanallah kami juga sangat merasakan betapa hebatnya Bapak mendidik kami waktu kecil dan teringat wakal saat tidak sholat pesisat disirami air mulih Bapak itulah pendidikan iman yang ditanamkan di hati saya kemudian selanjutnya kami sangat menggunakan banyak terima kasih rahuhnya adik kami Mas Irfan dan juga Mbak Sana untuk mendoakan Bapak kami mudah-mudahan doa yang tadi diatur ke Mas Irfan makbul Allah menerima apa yang didoakan Mas Irfan tadi untuk Bapak kami semoga Bapak kami khusnul khotimah diampuni Allah dan beliau ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah kami merasa kehilangan memang Bapak itu sangat baik dengan kami dan anak-anak kami membayangkan saat kami kecil perjuangan Bapak sungguh hebat untuk membesarkan kami bertiga tapi Bapak juga membekali kami iman agar kami tegak sholat menghadapi Allah dan mencari ilmu sampai kapanpun sehingga semuanya kami terapkan dan sampai saat ini sungguh luar biasa semua terbayang saat kami kecil kemudian Bapak berjuang untuk membesarkan anaknya tidak mudah sungguh saat itu adalah saat di mana Indonesia bisa mengalami krisis ekonomi setelah penjajahan dan juga serangan G30 SPKI kami ingat waktu itu kami dituntun simbok saya ngungsi disabrang sudah tertinggal teman-temannya pada ngungsi karena di depan mau diserang PKI dari cetis dan langen waktu itu sudah ingat saya usia 5 tahun lebih 6 tahun tahun 65 anak jaringan lahir tahun ini saya 58 saya 58 di 7 54 oh 54 54 sumar 62 bareng Mbak Yati iya ibu saya gendong sumar nuntun saya naik kekulah ke sana sambil menangis di jalan karena ada berita malam kalau di depan mau dibakar rumahnya oleh orang detis dan orang peranan kulon waktu itu itu korban politik ya diadu gumba dengan PKI sehingga semua wanita di depan termasuk yang wanita dengan ngungsi semua disabrang sana nah itu kesan-kesan kemudian terbayang saat kita kecil nah untuk selanjutnya Mas Irfan kami memang matur tadi bahwa-bapak sudah adalil umur sudah di atas seratus dan benar-benar sudah dicabut akalnya oleh Allah kami menyaksikan sendiri dua tahun yang lalu ya mas dulu masih bapak masih sempat sama Pak D kemana-mana tapi begitu dia beliau ngambruk sudah tidak ingat apapun bahkan kakak saya ini yang cerateni yang ngopeni yang gendong yang makpungi sama budi yang ganti pempes dan sebagainya bapak ingatan sudah hilang ibadah sudah tidak ingat apapun hanya kalau diberi tasbeh kadang-kadang diputar kadang-kadang tidak ya mas ya nah itu yang kemudian kami matur tadi bahwa tanggungan apakah yang harus ditanggung oleh bapak selama bapak itu sakit apakah sholatnya ada kewajiban untuk mengganti apakah puasanya ada kewajiban untuk mengganti menurut seingat saya kalau sudah adalil umur itu sudah bebas tugas menurut yang saya dengar dari bapak dulu bebas tugas dan karena beliau memang oleh Allah sudah dihilangkan akal pikirannya kembali ke anak-anak ini yang pertama kemudian yang kedua kali menyangkut tadi silsilah dari Mbah Muroji Mbah Samuroji dengan bapak itu memang ada hubungan erat dari Mbah Cokro Dibo ya Mbah Cokro Dono bukan Mbah Samuro bukan Cokro Dono Cokro Dono ya itu masih ada ikatan darah dan kami waktu kecil memang dengan Mas Jari itu kami setiap hari kesama ya para pemirsa disebutkan Mas Jari adalah bapak mertua saya yang dia gak tau beliau gak tau karena saya nikahin dia udah wafat beliau begitu iya anjing kan bahkan waktu saya sekolah di Salaman saya sering ke Kawadanan karena Mas Jari penjaga telpon di Kawadanan Salaman dan saya menemani Mas Jari disana dan kadang-kadang Mas Jari sering jajak ke saya orang saya gak punya duit kelaparan biasanya naik kelaparan saya mampirnya ke iya kenangannya pokoknya iya pokoknya luar biasa untuk menuntun termasuk di alambah kanan iya menuntun saya jadi kemudian pacara iya menuntun saya famili saya dari Mas Jari Mas Moh Mas Karim itu penuntun saya untuk bagaimana saya bisa meraih sebuah cita-cita dan semua nasihat saya terapkan dalam hati dan saya kokohkan untuk berjalan walaupun tertatih-tatih beliau adalah berjasa semuanya dari Mas Jari Mas Karim dan Mas Moh itulah kenangan-kenangan saya karena Mas Jari adalah seanggap kakak saya Mbak Sana waktu itu kakak saya kemudian Mas Moh yang nuntun Mas Karim juga yang nuntun karena memang keluarga satu darah bertiga ini dari Mas Jari Mas Moh Arom dan Mas Karim ini satu darah dan beliau seanggap orang sukses dalam persediaan hidup di antara sekian yang ada di depan sehingga kami ingin mengikuti beliau ini perlu di jeda para pemirsa jadi untuk diketahui bahwa putra-putra Mbak Niti Pak Wirro Almarhum itu semuanya sukses jadi untuk oleh Sahiron beliau pensiunan dari Kementerian Dalam Negeri ya Kesehatan Kementerian Kesehatan ya beliau sudah pensiun 11 tahun yang lalu 5 tahun oleh Sahiron sudah 10 tahun yang lalu pensiun lalu 13 tahun oh sudah 13 tahun malah 14 tahun 14 tahun yang lalu oleh Husni sudah pensiun 2 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu ya Perisumar belum pensiun 2 tahun yang lalu oh 2 tahun saya insya Allah gak tahu berapa tahun lagi tapi artinya bahwa Mbak Niti Pak Wirro luar biasa ya cara mendidik dan cara menanamkan soal akhidah soal keteguhan dan seterusnya ini semuanya buktinya dan diantara cucu-cucu bahkan ambil semuanya itu sukses juga Mas Juniar sayang dia ketemu ya beliau salah seorang presenter senior di Radio El Sinta kadang-kadang saya suka diwawancari beliau cucu Mbak Niti ini para pemirsa kita lanjut menjawab mengkomentari soal Arda'il Umur memang di dalam Al-Quran disebutkan Waminhu man yirad du'ila Arda'il Umur hingga Rasulullah setiap kali membaca ayat itu yang bunyinya Waminhu man yirad du'ila Arda'il Umur beliau berdoa Allahumma inni a'udhu bikamin an'urad da'ila Arda'il Umur ya Allah saya mohon kepada engkau agar jangan sampai saya dipanjangkan umurnya hingga umur pikun kanjeng Rasulullah membaca doa itu kenapa karena Rasulullah kalau seandainya sampai pikun apa kata orang tentang Al-Quran bisa dilecehkan orang bahwa Al-Quran nanti hasil renungan waktu beliau pikun karena dalam usia 63 masih sehat segar bukar beliau wafat ini artinya sterilisasi bahwa Allah betul-betul menjaga Al-Quran inna nahnu nazalna zikra wa inna lahulah hafizun itulah antara lain kaitan dengan yang disampaikan oleh Husni tadi kaitan dengan kewajiban-kewajiban memang kalau orang sudah tidak normal sudah dicabut apa pesekisnya sudah tidak tidak bisa mengenal dirinya dan seterusnya maka sebetulnya kewajiban-kewajiban syarak sudah tidak dituntut oleh Allah karena berarti yang bersangkutan sudah bukan mukallah karena sudah tidak wajib sholat tidak wajib zakat tidak wajib segala macam hanya kemudian ikhtiatnya ini ulama-ulama walaupun memang dasarnya kias kalau dalam soal ini itu dalam satu hadis Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang dari Bani Salamah Ya Rasulullah ibu saya itu sudah meninggal pada saat beliau masih hidup selalu bersedekah bolehkah saya bersedekah atas nama Almarhum karena Rasulullah mengatakan boleh jalankan nah itulah kemudian apapun yang dijalankan di tempat-tempat tertentu termasuk di kampung saya kalau ada orang meninggal dan ada kemampuan biasanya habis sholat jenazah ada yang membagi beras dari keluarga itu untuk apa konsepnya sedekah ini jadi sedekah untuk Almarhum kalau sebagian mengatakan vidyah untuk Almarhum tapi kalau vidyah karena Al-Quran mengatakan vidyah itu hanya untuk puasa maka tidak sepakat tidak sepakat oleh para ulama sehingga konteksnya adalah sedekah untuk Almarhum atas nama Almarhum seandainya para putra lesahirun lesjeni sumar semuanya termasuk cucunya mendengar siaran ini maka kemudian seandainya mau menyisihkan sebagian di sekiranya untuk sedekah atas beliau atau nama beliau baik Mbah Niti maupun Mbah Sahirun itu ada tuntunan syariatnya dan selama tujuh hari sudah pasti kemarin tujuh hari tradisi kita ini sudah pokoknya tiap saat berkatan macam-macam ini bagian bahkan saya dengar yang masa dapat amplop ini karena beliau jadi ini bagian dari yang perlu saya sampaikan karena apa? karena ini tradisi ini tradisi baik walaupun tidak harus dicontoh pada keluarga yang tidak ada kemampuan karena ini bagian dari kaitannya dengan kondisi ekonomi ini bagian dari yang penting ada lima hal lesjeni yang saya harus sampaikan disini bahwa Birul Walidin selepas ayah dan ibu berpulang rahmatullah itu lima hal itu Rasulullah yang pernah ditanya jadi seorang bertanya Rasulullah ayah kami ibu kami telah wafat bagaimana kami harus berbidu wali dan apakah ada cara lakukan satu diantara lima atau lima-limanya satu mendoakan dan ini sudah dicontohkan Al-Quran Kedua Mengistighfarkan karena Mbah Kozin Al-Marhum Bapak Kulo Bapak saya itu istighfarnya tidak Allah ilaha 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 makanya beliau kalau astaghfirullah radhim wilitan di mesin itu li wali wali day karena itu cara yang ketiga yang ketiga melaksanakan janji-janji kebiasaan yang Mbah Niti lakukan yang Mbah Sayron lakukan kebaikan kebaikan apa yang rutin beliau jalankan lanjutkan oleh anak keturunannya yang ke empat bersilaturahmilah kepada orang-orang yang kenal almarhum tapi insyaallah yang sejajar dengan belum udah gak ada semua umurnya 103 tahun jadi tinggal kemudian anak-anaknya melanjutkan siapa yang kenal termasuk saya kan kenal Isahirun walaupun saya pernah membuat kesel Isahirun kenapa karena waktu nyambung rantai sambungannya tak belet sambungannya tak duduk di sini saya 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 ngaku zaman semuanya wah pedih asa tinggal ngewe sambungan rantai tak belet nah lemah rakyat ini apa yang kelima adalah ikram musodhihimah jadi memuliakan semua teman-teman almarhum jadi ini harap untuk dilakukan dan harap dipahami kalau ada orang membayar fidyah kalau ada orang membayar fidyah karena ini pemahamannya mengkiaskan menyertai bersedekatan nama beliau termasuk bacaan-bacaan tahlila kalau ini tidak akan geser karena sudah NO-nya dari lahir walaupun biasanya ada yang non-NO tapi biasa ini hal yang biasa ini di antara pemahaman orang itu kaitan dengan apa fidyah dan segala macem tapi silahkan mau dijalankan itu hanya ikhtiat saja hati-hatian saja kehati-hatian kalau seandainya tidak juga toh memang beliau sudah tidak mukahlah itu ardailomur tadi terima kasih ini pagi-hati-hatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau lho bada matur malih yang namibun bada sodakoh Istri pun bada sodakoh Mendingu insya Allah sa upami Kau keluarga kau, adik-adikku kau, termasuk Kau lugi ambak Itu istri pun sekaligus Lajeng mengambil uang yang gimana kita semua ikhlas Dan keadaannya gimana bisa mendapat rezeki Untuk itu masalah yang namanya apa? Vidya Itu kan yang namanya sudah lanjut isya Dan undur topikon istilah Jawa Itu mau dilaksakan ya nggak apa-apa Mau diberi sodakoh ya lebih baik Itu seandainya dilakukan bukannya ini buru-buru Itu saya mau matur kepada Mas Irfan Itu bagaimana istilah pun melaksanakannya Ini kan hanya anjuran tetapi tidak kemudian menjadi satu kewajiban Jadi kalau mau tegas tidak dijalankan nggak akan dosa Tapi karena kita sebagai orang yang pernah dicintai beliau Maka kita mencintai beliau antara lain kemudian menyisihkan Walaupun tidak Jangan sampai memberatkan Karena nanti bertabarkan dengan ayat Allah tidak menuntut kewajiban yang lebih dari kemampuan seseorang Jangan akan tanya Mau kemampuan diatur Bisa diticil Bahkan Bahkan tanpa harus disampaikan melalui lilisan Jadi Misalnya Kagamejit atau Kagamejit 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 Terus Seberapa saja ya Seberapa yang Yang ada yang Yang memungkinkan Dan lah itu nanti Silahkan karena ini Dulu kalau membuatkan salah juga Bapak Caranya juga begitu Hanya untuk Untuk masjid Untuk apalah Enggak terlalu Kemudu istilah pun berubah beras Atau gimana Boten Jadi Apapun Oh apapun Karena ini bukan Vidyah yang Kaitan dengan puasa Yang puasa jelas itu Ya Famangkan aming kumarindon O'ala safarin fa'iddatu min ayya min uhur Nah itu Wa'alalladzina yuthiqunau fidyatun to'am miskin Bagi orang-orang yang berat sekali puasa lalu meninggalkan puasa Sampai kah vidyah Itu jelas Sorry di dalam Alquran Vidyah untuk puasa Tapi kalau untuk orang Orang wafat Karena meninggalkan sholat kan Karena Itu Prinsipnya sebetulnya Tidak Tidak berkewajiban lagi Karena bukan-bukan laf Oh Jadi sebetulnya Cukup Sedukah yang kemarin satu minggu sudah dilakukan itu Itu sudah cukup Ya Tidak berarti kalau suatu saat Enten Rezeki Itu Ini pake di lampai Oh Oke Itu kemarin sudah cukup Saya membayangkan satu minggu itu Oh 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 Puasa kan vidyah itu bagi yang memang tidak mampu lah Waktu itu beliau ketidakmampuan itu Dibarengi dengan sudah sudah usul kan Oh Nah karena sebetulnya itu pun tidak berkewajiban lagi kita Baik sholat maupun puasa tidak berkewajiban Hanya kalau misalnya mau ada kesempatan Enggak usah kemudian dihitung berapa tahun Oh Berapa kali itu nanti akan berat Oh iya iya Karena prinsipnya sudah tidak lagi kewajiban itu Oh iya Tapi kalau misalnya mau bersedekah sekedarnya Atau kemudian sesuai dengan keadaan Apa suatu saat mau dijalankan Itu sangat bagus Enggak teman-teman Seikhlasnya sekeleluasaannya Oh iya iya Jadi kaitan dengan kondisi masing-masing Dan ini bagian dari yang ikhtiat Jadi konteksnya ikhtiat bukan wajiban Kalau kewajiban sudah tidak ada Karena jelas itu di dalam satu ayat menyebutkan Atau hadis yang Kalau sudah meninggal ya sudah terputus semuanya Hanya tiga hal Yang sangat populer itu di dalam hadis Ilamin salatin Sodakotin jariatin awilmin yuntafawawaw walatin solihan Ini walatin solihan semuanya ini Amin Walatin solihan semuanya terbukti Anak-anaknya juga cucu-cucu ya Sudah gitu ilmu juga Beliau ilmunya walaupun sederhana Tapi mengena dalam hadis masing-masing Apalagi yang langsung interaksi tiap saat Jenih apalagi yang tadi sudah bercerita Selain itu apa tadi ada ilmu bermanfaat Tanah yang soleh dan sedekah jariah Sedekah jariah ini bisa juga diniatkan Untuk beliau misalnya untuk wakaf Apa segala macam Kalau sudah ada kemungkinan Ini Boleh juga disampaikan disini Karena memang sebetulnya Ada Soal waris Ada hak ijbari Dan hak ikhtiari dalam hukum Islam itu Kalau ada orang meninggal itu hak ijbari Ijbari itu dipaksa oleh Allah Dipaksa oleh Allah Tegal sawah segala macam itu dipaksa oleh Allah Diberikan pada ahli waris Jadi itu ada Al-Quran sudah mengatur tuh Sebelas-dua belas surat Anissa Menyebutkan mengenai itulah Nanti diatur Termasuk kalau misalnya ada warisan utang Yang tanggung jawab ya anak-anak Akhirnya rakyat semua Itu bagi rata Utangnya ditanggung Kalau berupa kekayaan ya Bagi rata semuanya dapat Gitu kan Masalahnya Tegal serut apa ya sih bisa diolah Ini Bapak Misa Kebetulan beliau itu punya kebun Punya tegal yang bersampingan Dengan kebun Bapak saya Jadi kalau macul dulu Iya kalau macul itu kita bersahabat Buat sama bro ini Buatnya di pacul ini Tapi suatu saat Jangan-jangan ada emasnya di bawah gitu ya Misalnya Nanti termasuk warisan itu juga bagian dari penting Walaupun Malah sudah di Congage Sebelum ini Kayak sengkai Ngokie Dan seterusnya Sampai sekarang saya nggak tahu Yang tahu cuma rumah itu Dia ngagum mitru Irfan Rumah Gupon gulon Gulon nomah Yang akhirnya Jadi dari Lerokimah Katanya Dan itu nanti insya Allah Mudah-mudahan suatu saat Allah mengizinkan dibikin Fasarana untuk Ngaji segala macam Walaupun Ya cita-cita saja lah Di siapa yang Pak kera sebelum Bapak nanti menutup Tahu siapa Gua tendingin ya Dengan ngedi Wajib pakai Mink Karena Encih wajib pakai Mink Maksudnya aku mau tanya untuk pribadi Encih Enggak 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Irfan yang kami hormati Terkait tadi Pemberian tausiah kepada keluarga kami Yang telah Bapak sampaikan Kami tertarik sekali Tadi masalah Ketika di dusun Bapak sana Di Jakarta ada musibah Seperti ini kematian Di sana ada apa itu Iuran beras ini Jauh berbeda dengan vidyah Maksudnya apa itu Beras untuk Untuk Sedekah Untuk sedekah ya Bukan Tadi vidyah ya Sekarang Nah Kan itu berupa beras Pertanyaan saya Apakah Selain beras Contoh misalnya Kalau enggak ini berdoa Atau barang sesuatu Apapun Barang di udang aman Atau bahkan uang Itu Apa boleh Itulah Pak Pertanyaan saya pada Kesempatan ini Terima kasih Atas nanti informasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Lampu Indang Bagian dari Bagian dari Sedekah ini Itu Tadi hadis yang pertama Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang dari Bani Salamah Lalu bertanya mengenai Bolehkah saya sedekah atas nama almarhum Boleh silahkan lakukan Ini juga sama dengan ketika ada orang yang sampai wafatnya belum sempat haji Ya seperti almarhum bapak kan sudah daftar ternyata wafat Nah nanti saya kalau menurut jadwal tahun 2029 Nah mudah-mudahan nanti bisa membadali Sama ini kan belum pernah haji istri saya Nah karanya nanti dia haji saya membadali ayah Insyaallah tahun 2029 Kalau enggak maju atau kalau enggak mundur Nah jadi seperti itu Mungkin Pak Sumar ada yang perlu disampaikan Sudah saya sedikit Nah tadi di Atur Gema Sirvan bahwa Fidyah itu harus berpulau beras Kemarin saya juga teringat dari pengajian bapak dulu waktu saya kecil Bahwa puasa memang wajib diganti Nah kemarin waktu bapak tidak puasa satu bulan sudah saya berpulau Saya yang bayar tapi di Wonosobo Bukan disini Kemudian bukan berupa berasanya berupa hitungan beras Kalau Fidyah kan 21 on Atau berapa ya? Satu mut Satu mut Satu mut Tujuh on Tujuh on Tujuh on Tujuh on Tujuh on kami hitung 30 hari bapak kan Tujuh on kali 30 Saya uangkan waktu itu karena saya tidak sempat tuh nempur beras Dan kalau di kota itu dibagi beras kalau dibagi duit milih duit Nah terus kami bagikan di lingkungan kami selama bapak tidak puasa Mungkin saya rasakan kalau di dalam pora ya Tapi saya ada ingat bahwa Kalau puasa itu memang harus berasal Ini sholat tidak ada Fidyah Ini puasa Nah terus saya terketuk Begitu selesai hari raya Kebetulan saya juga panitia zakat disana Langsung saya selipkan Ini pokoknya tak bagian ini Fidyah Fidyah gitu Saya tidak bilang apapun Ini sahabat tidak kalau sebenarnya Jadi Fidyah bisa dikiaskan pada soal jakab fitrah Ya Artinya jakab fitrah itu kalau padahal syafi kan beras Tetapi kemudian orang sekarang lebih senang Uang Hanya dengan uang Karena apa? Karena lebih enteng Ya Ya Unang ini dilipet Duknya beras Nokot-nokot Ya betul Oh Maraiboyeloro Agamanya Insyaallah Boleh Amin Alhamdulillah Dijalankan oleh Husni tentang itu Baik para pemeriksa Kita takziah tapi ngalor ngidul Dan insyaallah mudah-mudahan ada manfaat Saya mohon maaf Tadi dari awal Ini Soan harus yang hidup dulu Ya Ini sudah soan yang hidup kan? Nah setelah ini saya soan yang meninggal Siap Nanti Oh Oke Oke Nanti Para pemeriksa saya akan ziarah Takziah di tempat makamnya Mbak Niti Nanti bergeser ke makamnya Ayah Mertua Lalu ayah saya di 3 tempat Walaupun nanti tahilnya singkat-singkat Karena jam 7 Atau 7.04 mau menuju Jogja Matasun Jadi saya mohon maaf Kalau ada yang orang berkenan Kita tutup dengan membaca Suratul Fatihah Lalu nanti doanya ya Pak Huzni Kita kembali mohon pada Allah Mudah-mudahan Almarhum Mbah Sahiran tentu Termata Mbah Niti Pawiro yang dipanggil Allah SWT Mudah-mudahan beliau ditempatkan Di tempat yang paling indah Di sisinya Alhamdulillah 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 Al-Huda Al-Duqa Al-A'fafa Al-Ghina Al-Tawbatan Al-Suhah Allahumma Firlana Ya Ghafur Allahumma Firlana Ya Ghafur Allahumma Firlana Ya Ghafur Allahumma Firlana Zunubana Wali-Walidana Warhamhum Kama Rabbayana Sawira Allahumma Firli Zunubi Wali-Walidai Warhamhum Kama Rabbayani Sawira Birah Hamadika Ya Arham Arham Allahumma Firli Al-Mu'minin Al-Mu'minat Wal-Muslimin Muslimat Al-Hiya Imin Wad Allahumma Nasalukar Ida Kawal Jannah Wa Na'udhubika Min Sahad Allahumma Inna Na'udhubika Min Azabi Jahnam Wa Na'udhubika Sahad Allahumma Acirna Min An-Nar Allahumma Acirna Allahumma Inna Na'udhubika Min Azabil Qabri Amin Wa Min Azab Binar Wa Min Fitnat Il Mahyya Wa Allahumma Khusan Ila Bapak Kulau Mbah Niti Pawiro Amin Allahumma Firlahu Warham Wa Afi Wa Uwan Allahumma Latah Harim Na'udhubika Latah Tina Walau Bir Rahmat Ya Rahman Rahim Rabbana Atina Fitun Ya Hassanah War Zanah Wa Kinada Banar Wa Adakhir Nal Jannah Dama Al Abrar Bir Rahmat Ya Rahman Rahman Ya Aziz Ya Ghoffar Ya Jabar Ya Karim Wa Assalam Muhammad Wa Assalam Wa Assalam Allah Al Siddhina Muhammad Wa Ala Aliyah Aliyah Assalam Subhan Rabbil Azzat Ya Masifun Alhamdulillah Rabbil Alamin Bistiril Fadehah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman Dinasir Atal Mustafa Alamin Surat Alamin Demikian para Pemirsa Di balik kamar itu Ada Mas Safrul Jadi Beliau terpaksa Tidak Terlihat Tapi Kalau saya copot Lalu Biar kelihatannya Saya pegang dulu Di HP Karena Supaya Kelihatan Bahwa Operatornya Adalah Mas Safrul Ini dia Ini Ini juga Temannya Mbak Wafiq Aziza Jadi ini Artis juga Tapi Di balik Ini Di balik Layar Dan Video-video Wafiq Aziza itu Menjadi Viral Tidak akan Bagus Kalau tidak Diolah oleh Beliau Nah Karena Kita Dukung juga Kita doakan Mudah-mudahan Sehat Terus Demikian Para Pemirsa Mudah-mudahan Semuanya Keluarga ini Selalu dalam Keberkahan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.